Intro Persiapan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru 2018 disiapkan secara matang oleh pihak universitas, fakultas, maupun jurusan di UPN Veteran Jawa Timur. Berikut informasi selengkapnya. Intro Pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru yang biasa disebut dengan PKKMB berlangsung secara serentak di seluruh fakultas di UPN Veteran Jawa Timur. Kegiatan ini dilakukan secara serentak sesuai dengan surat perintah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Kemenristek Dikti. Secara prinsip tidak ada perbedaan tahun lalu dengan sekarang. Mengapa? Karena dasar untuk melaksanakan kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru ini berdasarkan surat edaran dari Dirjen Riset, Teknologi. Oleh karena itu kami mengacu berdasarkan itu juga kita lakukan seperti tahun lalu. Tujuan dari PKKMB yakni untuk memperkenalkan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru dan untuk mempererat hubungan antarangkatan dalam fakultas. Namanya mungkin baik kakak tingkat atau apa namanya mabung-mabung yang baru mungkin lebih erat lagi ke keluargaannya. Setiap kegiatan PKKMB yang dilaksanakan oleh universitas, fakultas, maupun jurusan tidak boleh melebihi tanggal yang telah ditentukan. Hal tersebut menjadi kendala tersendiri bagi panitia PKKMB. Untuk kesulitan yang dihadapi pembawa tahun ini jelas pada alur birokrasi di mana dari tanggal sendiri mabah tidak boleh dilakukan di luar PKKMB. Jadi PKKMB sendiri adalah tanggal di mana semua ospek fakultas maupun jurusan dilaksanakan antara tanggal 9 sampai tanggal 17. Setiap tanggal 23 Juli, Indonesia memperingati Hari Anak Nasional. Hal ini bertujuan untuk menghormati hak anak bangsa. Bagaimana tanggapan mahasiswa mengenai hal ini? Berikut informasi selengkapnya. Terima kasih. Anak-anak Indonesia saat ini tuh udah kebawa sama globalisasi. Jadi mereka itu udah melupakan, kebanyakan udah melupakan budayanya sendiri. Di mana anak-anak Indonesia atau seluruhnya itu dikasihani, tidak ada kekerasan, terus moralnya diperbaiki. Seperti kayak pemerintah tuh harus memperhatikan anak-anak yang seperti yang ada di jalanan. Sehingga banyak, masih kan sekarang ini masih banyak anak-anak yang terantar di Indonesia ini. Jadi sehingga sadar gitu pemerintah. Diadakannya hari anak kan agar mereka tuh tahu bahwa masih ada anak-anak yang terantar di jalanan. Harus mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi dan rajin untuk belajar, Mbak. Sampai kita tuh lupa kayak ya terlalu larut dalam teknologi ya emang boleh kayak gitu. Tapi harus ingatlah kalau kita itu anak Indonesia ya harus bisa buat jadi generasi lanjutnya buat Indonesia. Agar memperbaiki moralnya dan menjunjung tinggi bangsa ini agar menjadi lebih baik. Setelah jeda berikut ini, kami akan menghadirkan informasi seputar Cookran Nodal. Untuk itu, tetap bersama kami di News in Week.